Intro Melihat peluang main, Arema merekrut 8 pemain baru untuk persiapkan Piala Menpora 2021. Inilah 8 rekrutan pemain baru Arema menyambut Piala Menpora 2021. Pemain pertama yaitu Didi Arianto. Pemain kelahiran Surabaya 12 Juli 1991 itu sudah taken kontrak di Arema selama satu musim. Didi Arianto didatangkan Arema dari klub Liga 2 PSJS Cilacap. Di usainya yang sudah 29 tahun, Didi harus bersaing dengan Johan Ahmad Farizi yang menjadi kekuatan Arema di posisi back sayap kiri. Pemain kedua yaitu Muhammad Sandi Ferizal. Muhammad Sandi Ferizal merintis karir sepak bola junior di Akademi Barito Putra U17. Sempat naik ke tim senior sejak 2018. Pemain asli malang itu dipulangkan Arema dengan seodoran kontrak panjang selama 3 musim. Pemain kelahiran 17 Mei 1999 itu diplot mengisi posisi back sayap kanan bersaing dengan Rizky Dwi Febrianto. Pada latihan bersama melawan Madura United lalu, pemain yang akrab di sapa ferry ini sempat tampil 90 menit tak tergantikan lantaran Rizky sedang sakit demam. Pemain ketiga yaitu Ihvanul Alam. Ihvanul Alam tak asing lagi di telinga pendukung Arema. Lantaran pernah menjadi bagian Arema di musim 2019 lalu. Pemain kelahiran 17 Februari 1992 itu biasa mengisi posisi stopper. Jika ingin meraih satu tempat di posisi inti, Alam harus konsisten menjaga performanya mengingat banyaknya saingan di posisi stopper. Pemain keempat yaitu Muhammad Robi. Muhammad Robi merupakan salah satu pesaing Alam dan para stopper lainnya untuk memperabutkan posisi inti. Senioritas dan pengalaman pemain asli Jakarta itu menjadi jaminan tersendiri meraih satu tempat di tim utama. Manajemen Arema sudah memastikan jika Robi hanya dikontrak untuk Piala Menfora 2021 saja. Artinya, pemain kelahiran 12 September 1985 ini harus meninggalkan kesan baik jika ditampilkan sebagai stopper. Main kelima yaitu Ihvan Ciptadi Muhammad. Ihvan Ciptadi Muhammad menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan Arema awal pekan ini. Bahkan pemain kelahiran Jakarta 22 Maret 1994 itu hanya berkesempatan berlatih selama dua kali saja sebelum tim bertolak ke Solo. Keluang bermain mantan PS Leman dan PS Tira Persikabu itu tetap ada. Main ke enam yaitu Riga Tri Fabian. Riga Tri Fabian menjadi temuan berharga kuncoro di event-event antarkampung pada tahun 2020 lalu saat kompetisi Vako. Musim ini, pemain kelahiran Malang 24 Juli 2001 itu langsung disodori kontrak tiga musim sekaligus. Sebelumnya, Riga berpengalaman mengikuti tim Persema Malang Junior dan Banteng Muda. Usianya yang masih 19 tahun menjadi aset jangka panjang bagi Arema ke depannya. Main ke tujuh yaitu Seiya Da Kostalei. Seiya Da Kostalei diharapkan menjadi salah satu rekrutan tersukses Arema dari Akademi Arema. Pemain berdarah Jepang itu naik kelas di saat usianya masih belum genap 20 tahun. Sebagai sosok gelandang jangkar, pemain kelahiran Hiro Sena 30 September 2001 itu tak pernah menganggap senior-seniarnya sebagai pesaing. Dan ini dia pemain ke delapan, Wiga Brilian Syah Putra. Wiga Brilian Syah Putra ditemukan bakatnya di tim Prapon Jawa Timur saat beruji coba dengan Arema pada tahun 2020 lalu. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap ini kerap disandingan dengan sosok penyerang senior Arema, Deddy Setiawan. Sayangnya di Piala Menpora, pemain kelahiran Malang 4 Juli 1599 itu harus bersabar untuk menunjukkan kemampuannya. Demikian delapan pemain baru Arema yang dipersiapkan untuk menyambut Piala Menpora 2021. Terus saksikan update berita Sepak Bola dan Arema di channel WeAremania TV. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas!